bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim mujibuhu mautun wahaydun waribasun mujibuhu tei barang sing majibna atus mu mautun siji kematian jadi orang Islam mati otomatis mewajibkan dia dimandikan berarti mati adalah sebab terwajibkannya memandikan ya mau misalnya Zed mati berarti dia wajib dimandikan makanya mujibuhu tei perkara sing majibna usul siji mautun kematian wahaydun nan khed nanti untuk suci wajib man mani wani pasun nan nifas wakada ewa kalun nifas wiladahun tei kelahiran sing bila balalin kelantampo telas-teles di taruh pulau masa operasi gesar dia tetap wajibnya atus karena itu tetap tersebut wiladah orang-orang berhitung tapi kan dari farsi ini wakada itu kecelokan wiladah bila balalin kelantampo telas-teles kita berarti mati hat nipas wiladahun ke enam wajinabatun nanjinabat dituhuli khasafatin sebab ngelakonoha khasafak okotriya utokadari khasafak farjan jadi cek inzal cera inzal adal terjadi hubungan intim itu wajib nah dulu zaman nabi sugeng pernah innamalma minal minal minalma dulu dinasah sampai asal terjadi napa iltiqaul kita terus nomor nomor roma itu mati khed nipas wiladah jinabah terus ini wabihuru jimaniin lan wajib mandi menah kelawan sebab mentunemani mintoriki sanging dalane mani al mu'tad jika normal waghirihi lan yani mu'tad katanya ini munsad yang keluarnya di wilayah mu'tad jadi waw loh kan ini tapi kalau misalnya ada orang dioperasi diambil maninya dari iga misalnya atau dari punggung itu tidak wajib karena tidak keluar mintoriki mu'tad tapi kalau jalan dakar ini ya kalau dakarnya orang tadi ikhlilnya itu ikhlilnya itu tidak normal sudah munsad tertutup kemudian ada jalan lain yang menjadi keluarnya mani dan jalan itu di wilayah area tahtal ma'id maka ya wajib mandi kayak yang kemarin wajib rafulan dan kinawarwi opo khurujul mani bidada fukihi kelawan ndek ndek maksudnya orang langsung jadi khasim matunemani tadap fuk awlat jadi mongroso enak buku nujih dan matunemani awrihi aci dan utawa berbau acin coba dikirim maknanya bau acin dan roti rohban halirupo telas awbaya dibitin tokoyok putindok japan yang dalam tingkah baik itu kan masalahnya masalah tapi masalahnya masalah jadi misalnya orangnya masalahnya kamu tidak yakin kamu tidak yakin kalau itu dari mani sehingga bekas sabun ada telas telas mirip mani mirip bekas sabun kalau kamu mengatakan wajib kan tidak mungkin karena tidak ada kepastian itu mani mau tidak mau pakai alamat ternyata kamu merasa tadap fuk saat tidur berarti alamatnya mani atau merasa nyaman ketika ada sesuatu keluar berarti ya mani atau setelah kamu bau ada riko acin atau kamu bau ada rasa ada bau bayadu bitir tapi kalau alamat itu sudah ada semua ya sudah mau tidak mau kita mengatakan tidak wajib mandi bisa saja itu bekas sabun atau dunia kancamu pahir putoilermu ngurus angin suyainnya yang jelas bukan agama tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang tidak pasti makanya untuk yang seperti tadi misalnya sarang telas telas kamu harus mengenang merasa tata fok enggak merasa lagah berkurus apa enggak setelah dibawa ada riko acin enggak ada bayu bidir enggak dalam ini wong 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 minimal pun wajib hati semuanya semua ketentuan tadi itu soksan wayah wayah rumulan haram biya sebab janabah atau biya sebab hadas akbar atau biya sebab mujibat il husli biya sebab janabah apa apa kalau orang orang punya hadas azhur gak boleh pegang quran gak boleh sholat gak boleh megang quran maka setelah punya janabah juga sama gak boleh sholat gak boleh megang quran walmuksu langharam menang di masjid yang gak boleh tapi la uburuhu orakok sekedar lewat masjid misalnya orang khid kalau lewat masjid ya boleh asal terjamir gak berarti masjid itu dia ketinggalan kloter maka dawesan muhammad dan didukung ulama-ulama muhtafirin dia tetap toak